Ribuan buruh sejak bodetabek melakukan aksi turun ke jalan dan memadati berbagai tempat di Jakarta. Sejumlah ruas jalan sempat mengalami kemacetan. Dan berikut pantauan udara yang diambil oleh tim Berita 1. Ya, masa buruh yang tadi sudah berkumpul di Butang Hotel Indonesia sekarang sudah mulai bergerak ke beberapa lokasi di antaranya menuju ke Istana Negara dan juga ke gedung DPRN-MPR. Dan ini adalah suasana di jalan sepanjang Tamrin Sudirman. Masa buruh yang dari berbagai macam daerah sudah mulai melewati atau menuju bergerak ke titik-titik tertentu yang di Istana Negara di antaranya dan akan melakukan orasi di sana. Masa menggunakan dua jalur baik dari Arasna yang menuju ke Bundaran HI atau menuju ke Tamrin maupun sebaliknya. Dan kita lihat bersama bahwa bus-bus dari yang mengantarkan Masa ke Jakarta ini menggunakan jalur Transjakarta. Maka dari itu untuk Transjakarta di koridor 1 Blok M Kota dialihkan atau di stop. Transjakarta nanti akan dialihkan ke jalan Mas Mansur, jalan Apimulus dan juga Harmoni. Dan juga sejumlah atau ratusan personil diterunkan dari Polda Metro Jaya untuk mengamankan aksi buruh ini. Dan untuk di Bunda Indonesia sendiri dari arah, setelah Bunda Indonesia dari arah Imam Boncol menuju ke Senayan bisa dikatakan lamai lancar atau lengang. Sebaliknya dari Arasna yang menuju ke Tamrin, dipadati oleh ratusan bus, masa dan juga banyaknya ribuan masa pendemo pada hari ini. Ya dan dari sebenarnya Hotel Indonesia atau di Jalan Sudirapan Tamrin, sekarang kita akan menuju untuk melihat suasana di jalan atau di depan gedung GPR, MR, RI. Dan memang untuk di gedung DPR, MR sendiri, masa juga sudah mulai memadati di gedung DPR, MR yang akan melakukan orasi untuk meminta sejumlah tuntutan. Untuk di wilayah tertentu sendiri, misalnya di daerah Senayan atau di daerah Sosnayan memang belum terjadi kepadatan karena memang masa berkonsentrasi di depan gedung DPR, MR, RI. Masa sudah mulai berkonsentrasi, namun ternyata tidak begitu ramai atau hanya bisa terpantau sekitar puluhan masa saja yang sudah mulai berkonsentrasi di depan gedung DPR, MR, RI. Di jalan arah Semanggi menuju Selipi tidak terjadi kepadatan lalu lintas, begitu pun sebaliknya. Kita lihat bersama ini di tol tidak mengganggu aktivitas kendaraan atau lalu lintas di dalam tol, dalam kota, arah Selipi, Semanggi maupun sebaliknya. Dan personil dari Ponda Metro Jaya sudah bersiap untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR, MR, RI. Saat ini memang masa belum begitu ramai, namun masa yang tadi dari Bundaran HI saat ini sedang menuju ke DPR, MR, RI. Dan dikirakan nanti sekitar ada ratusan masa yang akan berorasi di sini. Dan memang nanti masa sendiri dari...